Halo teman kece, apa kabarnya nih? Balik lagi bersama Kak Sinta. Nah, pada kali ini kita akan membahas soal bahasa Indonesia dengan topik menggali informasi buku fiksi dan non-fiksi. Nah, kita langsung ke soalnya ya. Cermati kutipan teks berikut ini. Tidak dapat dimungkiri bahwa sebagian besar masyarakat Indonesia tidak suka membaca. 1. Survei membuktikan bahwa minat baca masyarakat Indonesia hanya 0,001 persen. Artinya, dari seribu orang, hanya ada satu orang yang memiliki minat baca. Kurangnya minat baca mengakibatkan masyarakat Indonesia kurang bisa menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi dengan baik, sehingga kurang bisa bersaing dengan tenaga kerja dari negara-negara lain. 2. Fakta ini tentu mengecewakan sehingga perlu diatasi. 3. Untuk mengatasi masalah ini, pada tahun 2015, pemerintah memberlakukan aturan untuk para pelajar, yaitu membaca selama 15 menit sebelum kegiatan belajar-mengajar dimulai. 4. Harapannya, aturan ini bisa meningkatkan minat baca masyarakat Indonesia sejak dini. Kalimat fakta pada teks ditunjukkan oleh kalimat nomor. Teman kece tahu nggak sih, apa itu kalimat fakta? Kalimat fakta adalah kalimat yang menyampaikan kejadian atau peristiwa yang benar-benar atau sudah terjadi dan memiliki data pendukung yang dapat dibuktikan kebenarannya. Pada kutipan teks, fakta ditunjukkan oleh kalimat nomor 1 dan 3. Pada kalimat nomor 1 tertulis, survei membuktikan bahwa minat baca masyarakat Indonesia hanya 0,001%. Survei merupakan suatu metode untuk mengumpulkan data. Maka, pada kalimat nomor 1 diketahui bahwa telah dilakukan sebuah penelitian untuk mengumpulkan data mengenai minat baca masyarakat Indonesia. Dengan demikian, kalimat nomor 1 merupakan kalimat fakta, karena merupakan suatu kejadian yang telah terjadi. Sedangkan, pada kalimat nomor 3 tertulis, Untuk mengatasi masalah ini, pada tahun 2015, pemerintah memberlakukan aturan untuk para pelajar, yaitu membaca selama 15 menit sebelum kegiatan belajar-mengajar dimulai. Pada kalimat tersebut dikatakan, pemerintah telah memberlakukan aturan untuk para pelajar. Dari kutipan tersebut, dapat kita ketahui bahwa kalimat nomor 3 merupakan kalimat fakta. Hal ini dikarenakan kalimat nomor 3 menyampaikan suatu kejadian yang telah terjadi. Jadi, kalimat fakta pada teks ditunjukkan oleh kalimat nomor? Jawaban dari soal ini adalah A, 1, dan 3. Gimana teman kece? Apa sudah paham? Kalau teman kece sudah paham, coba yuk jawab pertanyaan ini. Terus, tulis jawabannya di kolom komentar ya. Jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan share video ini ke teman kece lainnya ya. Kalau teman kece mau latihan soal yang lebih banyak, langsung aja latihan soal di kejarcita.id Teman kece juga bisa download aplikasi Kejar Cita di Playstore sekarang juga. Kejar Cita, Kejar Ilmu, Raih Cita Terima kasih telah menonton!